teori tentang bumi datar ya jadi kami menanyakan apakah mereka mengetahui dan juga yang kedua percaya pada teori bumi datar dari mereka yang mengetahui itu 45% saya kira paling tinggi kemudian DKI Jakarta Jawa Barat oh DKI Jakarta Sulawesi Selatan dulu nomor 2 Sulawesi Selatan dan DKI Jakarta ini mereka bagi yang mengetahui teori bumi datar saya kira secara keseluruhan ada sekitar 20-30% dan dari mereka yang mengetahui ini adalah yang percaya dengan teori bumi datar dari semua ini apa kesimpulan LIPI? bahwa kabar bohong atau hoax itu sudah menyebar sedemikian masif dan sampai pada suatu ambang batas yang tidak dapat ditoleransi lagi jadi ini sudah sangat berbahaya bagi untuk menjaga upaya-upaya untuk menjaga kebenekaan dan toleransi antarumat beragam kalau kita lihat juga tentang percaya pada teori bumi datar justru juga peringkat ketiga besar ada di DKI Jakarta ya ibu kota justru jadi masyarakat di ibu kota ternyata percaya bahwa ada teori bumi datar apa ada kesimpulan misalnya tiga kota besar atau tiga provinsi besar yang paling rentan termakan hoax kami secara spesifik tidak menganalisis hoax secara khusus ya tapi kami menempatkan hoax sebagai salah satu ekosistem yang menyebabkan seseorang untuk bertindak intoleran atau radikal apakah anda juga bisa teridentifikasi provinsi mana yang paling rentan terhadap atau paling rentan pada paparan hoax saya kira kalau kita kami menempatkan hoax sebagai bagian dari intoleransi dan radikalisme kalau dari statistik deskriptif kami melihat memang tiga provinsi ini ya yaitu apa namanya Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat kemudian DKI Jakarta Banten dan Aceh itu saya kira empat daerah yang secara analisis deskriptif itu dan Banten saya kira ini ya cukup rentan terhadap terhadap isu-isu intoleransi dan atau radikalisme baik terima kasih Ibu Cahyo Pamungkas kita